Halo Aquarius, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat general love reading yang membahasakan kisah asmara percintaan kamu di periode bulan Maret tahun 2024. Seperti biasa, readingan saya ini terbagi dua sesi ya Aquarius. Akan saya mulai dari sesi yang couple berpasangan terlebih dahulu barusan akan saya masuk ke jodoh Aquarius yang single. Dan perlu saya ingatkan kepada diri kamu, Aquarius kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi semua jodoh Aquarius yang ada di luar sana. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan kedewasa serta kearifan dari diri kamu di dalam menanggapi serta menelaah segala macam bentuk readingan saya ini. Dan jangan pernah kamu bawa baperan terlebih dahulu, karena energi yang kebaca di dalam readingan saya ini bisa jadi sifatnya vice versa, kebolak-balik, move and flow. Sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kamu atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Maka anggaplah sebagai entertain atau hiburan di mana readingan yang baik-baik yang positif kita aminkan jadikan sebagai pengharapan. Sedangkan untuk readingan yang negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke, kita mulai. Aquarius couple. Dear heavenly God and universe, please tell us a general. Love reading for Aquarius couple in period March 2024. Bagaimana kisah hubungan asmara percintaan dari jadinya Aquarius yang berpasangan di periode bulan Maret tahun 2024? Thank you. Oke. Di sini ada kartu Nine of Cups. Merasa bersyukur. Ini kartu yang cukup bagus juga ya. Kartu yang lumayan juga saya lihat. Ibaratnya kayak enggak mau banyak ngeluh, enggak mau banyak komplain. Nah, meskipun adanya kekurangan pada diri pasangan kan. Enggak mau banyak terlalu nuntut kek. Enggak mau terlalu banyak ngeluh kek. Nah, itu juga barusan yang namanya cinta. Seseorang dengan apa adanya. Ini ada dua baris ya. Orang yang ada di sebelah kiri dengan orang yang ada di sebelah kanan. Kamu cocokkan sendiri energi kamu ini lebih cocok untuk orang yang ada di sebelah kiri atau lebih cocok untuk orang yang ada di sebelah kanan. Saya ganti posisi kemarin tersebut. Orang yang ada di atas dengan orang yang ada di bawah. Sekarang, posisinya diganti menjadi kiri dan kanan. Ya. Bertanggung jawab. Memberikan keadilan ya. Oke. Orang yang ada di sebelah kiri ini kan. Orangnya ini sangat bertanggung jawab ya. Orangnya ini kan, tipikalnya ini kan. Keibuan atau kebapakan. Orangnya sangat bertanggung jawab terhadap pasangan. Saya lihat. Oke. Dia selalu ingin memberikan keadilan. Orangnya ini bijaksana ya. Saya lihat ya. Dan dia selalu kayak ya menghindari pertengkaran dengan pasangannya tersebut. Nah. Nggak mau banyak masalah. Tidak mau banyak bergaduh dengan pasangannya tersebut. Sedangkan pasangannya ini orang yang ada di sebelah kanan. Banyak nuntutnya, banyak cingkoneknya, banyak cincongnya ya. Oke. Terutama dalam masalah duit kan. Banyak minta-mintanya. Pengen beli ini, pengen beli itu. Kalau kamu memang benar-benar cinta. Kamu belikan ini dong buat saya. Belikan itu dong buat saya. Kamu mesti menjamin dong kehidupan materi saya. Beginilah. Begitu kan. Oke. Tapi satu sisi juga kan. Saya lihat apakah orang yang ada di sebelah kanan ini mencintai orang yang ada di sebelah kiri. Ya. Dia juga mencintai orang yang ada di sebelah kiri juga. Dia juga merasa nyaman bersama dengan orang yang ada di sebelah kiri. Kadang-kadang ya. Ada bang. Ada sesuatu yang pengen dia minta dari orang yang di sebelah kiri kan. Tapi kadang-kadang dia urungkan niat dia juga. Karena dia mengingat nine of cups. Keterbatasan pasangannya orang yang ada di sebelah kiri ini. Oke. Kadang-kadang banyak yang dia inginkan kan. Pengen beli ini, pengen beli itu kan. Tapi dia juga bisa berusaha sendiri dan tidak mau ngerepotin pasangannya tersebut. Nah kayak gitu. Pengen beli ini, pengen beli itu kan. Oke. Tapi untung lah ya. Dua-duanya ini sama-sama pengertian kan. Yang satu ini bertanggung jawab. Lebih banyak menghindari kalau misalnya pasangannya tersebut. Membuat ulah lah. Minta ini lah. Minta itu lah. Ya. Maka orang yang ada di sebelah kiri ini kan. Lebih banyak menghindar lah. Karena justice di sini. Orang yang ada di sebelah kiri ini kan. Tipikalnya. Tipikalnya tersebut. Orangnya itu bijaksana banget. Dewasa banget. Saya bilang ya. Ada katu empress dan justice kan. Orangnya ini arif banget. Sangat bertanggung jawab lah. Ibaratnya kayak gitu lah ya. Oke. Dan orang yang ada di sebelah kanan ini kan. Memang. Saya lihat ya. Dia juga mencintai orang yang ada di sebelah kiri ini. Memang kadang-kadang sifat jelek dari orang yang ada di sebelah kanan ini. Dia suka minta ini. Minta itu yang berbawa hal materi ya. Kepada orang yang ada di sebelah kiri ini. Tapi. Sometime ya. Ten of pentacles dan nine of cups. Dia juga bisa menyadari. Kemampuan ya. Atau keterbatasan dari orang yang ada di sebelah kiri ini juga. Jadi ya. Dia urungkan niatnya itu untuk minta-minta. Kepada orang yang ada di sebelah kiri ini. Bulan Maret ya. Terutama materi gitu kan. Nggak mau dia banyak minta-minta lah ya. Kepada orang yang ada di sebelah kiri. Karena dia juga sadar. Sampai dimana batas kemampuan orang yang ada di sebelah kiri. Dan dia juga sadar. Yang namanya cinta itu kan. Bukan mesti nuntut. Ya. Bukan mesti nuntut. Pasangan kita ini memenuhi materi kita lah ya. Bertanggung jawab atas yang namanya materi. Sedangkan diri kita ini berpenampilan. Atau bergaya hidup glamor lah. Semuanya ditanggung oleh pasangan lah. Bukan kayak gitu. Itu namanya bukan cinta. Tapi itu ya memperalat pasangan kita untuk kepentingan diri kita sendiri. Tapi saya lihat memang untungnya orang yang ada di sebelah kanan ini kan. Orangnya pengertian. Meskipun banyak yang dia mau lah ya. Banyak yang dia mau yang berbawa hal materi kek. Ya. Pengen makan enak lah. Pengen makan di restoran ini lah. Pengen makan di restoran itu lah. Pengen beli baju lah. Pengen beli sepatu lah. Tapi gak berani dia nuntut terlalu banyak. Karena ada energi pengertiannya juga. Kelebihan orang yang ada di sebelah kanan ini kan. Orangnya ini pengertian banget kepada orang yang ada di sebelah kiri. Dia tahu batasan ya. Tahu bak. Batasan kan. Sampai di mana ya. Batasan orang yang ada di sebelah kiri ini kan. Kemampuan orang yang ada di sebelah kiri ini. Sampai di mana. Makanya senternya ini ada kartu nine of cups. Tidak mau terlalu banyak nuntut. Meskipun ada kekurangan yang terjadi. Dan orang yang ada di sebelah kiri ini. Juga kayaknya ya. Dia juga tahu. Orang yang ada di sebelah kanan pasangannya ini kan. Banyak maunya. Pengen beli ini. Pengen beli itu kan. Tapi ya. Dia juga bisa menyikapi dengan cara yang bijaksana. Juga bisa ya. Mengalihkan. Sik sasut ya. Juga bisa mengalihkan perhatian dari orang yang ada di sebelah kanan ini juga. Supaya kayak gimana. Kayak memberikan penjelasan kepada orang yang ada di sebelah kanan ini juga ya. Supaya jangan banyak minta-minta inilah. Minta itulah. Karena keterbatasan saya lah. Begini, begitulah kan. Nanti uangnya ini buat anak-anak lah. Kelak lah. Buat untuk kita nikah kayak gimana lah. Nah, dia juga bisa memberikan pengertian yang dengan cara yang cermat ya. Dengan cara yang bijaksana, arif juga kan. Kepada orang yang ada di sebelah kanan ini. Bagus juga energinya ya. Saya lihat ya. Aquarius. Oke. Periode bulan Maret ini. Kamu bisa terhubung dengan orang bersun, moon, rising, and finesse. Ini senternya. Ini ada jodiac Pisces ya. Orang yang ada di sebelah kiri. Datang dari sun, moon, rising, and finesse. Ada jodiac Taurus. Libra. Ada jodiac Libra. Ada jodiac Aquarius. Kemudian orang yang ada di sebelah kanan. Ini datang dari sun, moon, rising, and finesse. Ada jodiac Scorpio dan Virgo. Dan ada jodiac Pisces ya. Sun. Ya, hubungan ini masih memiliki potensi untuk berbahagia lah ya. Selama sun di sini, sama-sama saling terbuka. Jangan bersikap ke kanak-kanakan. Masih ada yang bisa dinikmati kok dari hubungan ini meskipun banyak kekurangan ya. Kedua belah pihak masih bisa sama-sama saling mencari sesuatu yang enak ya. Meskipun bukan dengan menggunakan materi juga ya. The sun ini juga terhubung dengan jodiac Leo ya. Oke. Jadi inti-intinya hubungan ini juga perlu keterbukaan ya. Penjelasan. Antara kita dengan pasangan kita dan pasangan kita terhadap diri kita juga dan hubungan kita ini juga tidak. Hubungan kalian ini juga tidak boleh ke kanak-kanakan. Istilahnya kayak gitu ya. Oke. Gak apa-apa sih. Aman ya hubungannya. Oke. Aquarius, maaf ya. Saya agak ngeblank dikit karena agak capek saya. Sekarang kita masuk ke jodiac Aquarius yang single. Begini ya jodiac Aquarius. Sengaja saya tidak taruh time stamp di reading-an saya ini karena saya ingin kamu nonton kedua sesi video saya ini. Kalau tidak cocok di bagian kapel, barangkali cocoknya di bagian single. Begitu pula dengan sebaliknya. Tapi kalau misalnya kamu ingin skip video reading-an saya ini, yaudah skip aja sendiri. Saya tidak bertanggung jawab apa-apa. Karena time stamp itu hanya akan saya taruh di p-card reading aja. Semoga kamu bisa mengerti ya. Dear Heavenly God and Universe, please. Tell us a general love reading for Aquarius single in period... March 2024. Bagaimana kisah perjalanan asmara percintaan dari jodiac Aquarius yang jomblo di periode bulan Maret tahun 2024? Thank you. Kita lihat bottom of the deck di sini. Ada kartu King of Pentacles. Oh! Merasa nyaman, happy, senang, punya oksesi, punya ambisi. Saya lihat ya. Realitas banget kamunya tersebut. Ada kartu Seven of Swords. Kemudian ada kartu Four of Wands. Ada kartu Nine of Pentacles. Kemudian ada kartu Page of Wands. Kemudian ada kartu The Lovers. Ya, 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 ya. Oke, 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 oke. Kamu mengharapkan cinta sejati, ya. Oke. Kamu mengharapkan cinta sejati dari orang, tapi, nah ini, bagusnya, ya. Ini readingannya, ini positif, ya. Kamu mengharapkan bisa mendapatkan pasangan yang benar-benar equal. Cinta sejati. Punya koneksi soulmate dengan diri kamu. Dan sebelum kamu mendapatkan pasangan tersebut, kamu memperubahin diri kamunya sendiri terlebih dahulu. Nah, kayak gitu. Oke, bulan Maret ini kamu kayak membuat planning lah, Seven of Swords, ya. Merubah diri kamu sendiri supaya kamu ini menjadi orang yang berhak dan layak untuk dicintai oleh orang dengan cara Nine of Pentacles. Menjadi orang yang sukses dulu, fokus ke dalam masalah karir dan keuangan, naikkan dulu taraf hidup kamu, naikkan dulu derajat hidup kamu tersebut, barusan kamu berani berharap, ya, orang datang mencintai diri kamunya tersebut, barusan kamu berani menuntut saat diri kamunya ini, kan, sudah diperbaiki, sudah dipermak, ya. Nah, ini mantep. Kalau memang kamu punya mindset kayak gitu, berarti mindset kamu ini udah tepat, ya, Aquarius, ya. Memang, ya, untuk bisa dicintai oleh seseorang, untuk bisa menuntut seseorang, kita mesti memperbaiki diri kita sendiri terlebih dahulu. Supaya segala sesuatu yang masih belum beres dari diri kita, dibereskan terlebih dahulu. Barusan kita berhak layak untuk menuntut, ya, tipe-tipe kriteria pasangan yang kita inginkan itu kayak gimana. Oke? Tapi di saat diri kita ini juga masih belum beres, masih ada kurangnya, masih ada ancur-ancurannya tersebut, ya, gimana kita nuntut seseorang? Nanti saat diskamat balikkan oleh orang tersebut, ya, kita juga nggak bisa menjawab, mati kutu diri kitanya tersebut. Nah, itulah yang kamu lakukan. Kamu sadar. Makanya kamu membuat sebuah planning untuk mendapatkan seorang pasangan yang benar-benar equal dengan diri kamunya tersebut, setaraf dengan diri kamu, sederajat dengan diri kamunya tersebut, kamu ini realitas banget, ya. Pasangan yang kamu inginkan ini, kan, mesti orang yang satu derajat. Kalau bisa, ya, cakap kasarnya itu satu kasta, lah, ya, dengan diri kamunya tersebut. Oke? Kamu tidak mau kayak lebih rendah pasangan kamu atau lebih tinggi pasangan kamu ini. Kamu maunya pasangan kamu ini benar-benar seimbang, sejajar dengan diri kamunya tersebut. Gimana caranya supaya diri kamu ini bisa mendapatkan pasangan yang sejajar dengan diri kamunya, mendapatkan pasangan yang tinggi itu kayak gimana, kamu meninggikan diri kamu terlebih dahulu dengan cara Nine of Pentacles. Fokus dulu kepada kesuksesan kamu, fokus dulu kepada karir kamu tersebut, barusan kamu berani untuk berharap mendapatkan seorang pasangan yang benar-benar equal dengan diri kamu, setaraf dengan diri kamunya tersebut. Realistis banget, lah, pikiran kamu ini, ya. Oke? Mantep. Ini sih benar. Kalau udah sampai kayak gini, saya juga setuju, ya, oke? Dengan cara pikir kamunya tersebut. Berarti apapun yang kamu rencanakan ini udah tepat, udah mantep. Nah, ibaratnya kayak gitu. Tapi kalau ditanya, apakah, ya, bulan Maret ini, kan, kamu ketemu dengan seseorang, saya lihat di sini, kan, ya, ada potensi kamu ketemu dengan seseorang yang memiliki koneksi soulmate dengan diri kamu. Orang itu datang dari kayak, ya, kastala, datang dari keluarga, datang dari orang yang derajatnya itu sama kayak diri kamu. Seperti apa kamu permak diri kamu, seperti apa kamu sudah memperbaiki diri kamu, orang itu yang hadir di dalam kehidupan kamu tersebut. Setara, seimbang dengan diri kamunya tersebut. sehingga tercipta sebuah vibrasi yang benar-benar sama datar, ya, antara kamu dengan si orang itu. Oke? Tidak lebih, tidak kurang, tidak lebih rendah, juga tidak lebih tinggi daripada si orang tersebut. Nah, orang itu yang bakalan datang. Dan, pas ketemunya, orang itu adalah soulmate kamu, seperti yang kamu doakan, seperti yang kamu harapkan. Karena, selama ini, kamu sudah memperbaiki. Seven of sorts, ya, sudah memperma diri kamu ini baik-baik. Oke? Supaya diri kamu ini pantas mendapatkan seorang pengusaha maka diriku ini, kan, mesti mencari sebuah kesuksesan dulu, mesti bisa menjadi seorang pengusaha dulu, setidaknya, kalau tidak menjadi pengusaha, setidaknya, ya, saya ini punya modal, punya duitku terlebih dahulu. Nah, kayak gitu, kan? Oke? Dan, orang ini juga yang datang kepada diri kamu. Orang yang punya modal juga, saya lihat, ya, di sini, ya, orang yang ibaratnya cukup, ya, memiliki materi juga yang datang ke dalam kehidupan kamu. Ini. Dan, orang ini punya koneksi soulmate dengan diri kamu. Ini adalah manifestasi doa dan harapan dari diri kamunya tersebut. Dan, hasil dari perbaikan diri kamu itu, ya, mendatangkanlah orang yang se-equal dengan diri kamunya ini. Oke? Ada kartu the devil, ya, di sini, ya. Ya. Saran pesannya dari kartu the devil di sini dikontrol, ya. Oke? Cinta kamu tersebut dikontrol, lah, ya. Jangan sampai menjadi posesif, kek, atau kayak gimana, kek, ya. Kalau memang kamu udah ketemu dengan pasangan yang equal, setara dengan diri kamunya tersebut, jangan kamu berusaha untuk mengendalikan pasangan kamu ini. Jangan kamu juga merasa tidak pede, tidak merasa percaya diri, ya. Oke? Karena di sini, ya, ibaratnya, di dalam mindset kamunya tersebut, saya tidak berani mengharap orang kaya datang untuk menyatakan perasaan cinta kepada diri saya kalau diri saya ini belum kaya secara materi terlebih dahulu. Nah, kayak gitu. Jadi, the devil di sini jangan terlalu realistis juga, kan, nanti ujung-ujungnya kamu ini, kan, jadi tidak pede, jadi orang, kayak gitu, ya. Oke? The devil. Tapi, kalau misalnya kamu udah ketemu dengan orang kayak gini, ya, sebanding dengan diri kamu angka 11, 12, gitu, kan, jangan kamu, ya, terlalu dominan kepada orang tersebut, lah. Kayak gitu. Oke? Jangan kamu takut juga menghadapi orang tersebut. Ingat, posisi kamu ini udah equal, ya. Setara dengan orang itu. Dan orang itu punya koneksi soulmate dengan diri kamu. Jadi, terimalah orang itu dengan apa adanya. Tanpa ada rasa takut, tanpa ada niat ingin mendominasi seseorang juga, ya. Oke? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, ya. Periode bulan Maret ini kamu bisa terhubung dengan orang besar Moon Rising and Venus. Ada Jodiac Taurus. Ada Aquarius. Ada ini Four of Wands. Aries. Ada Virgo. Ada Aries, Leo, Sagittarius. Ada Jodiac Gemini. Kemudian ada Jodiac Capricorn. Mungkin ini saja sih yang bisa saya sampaikan kepada diri kamu Jodiac Aquarius berhubung karena ini adalah readingan general. Jadi, penyampaian saya ini mungkin agak simple dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kamu sendiri, saran saya langsung aja kamu lakukan persona reading dengan diri saya. Dan dari awal sampai sekarang, saya tidak mengatakan kalau readingan saya ini bisa resonate sepenuhnya ya untuk diri kamu ya, Aquarius. Itulah sebabnya kenapa saya selalu menghimbau orang-orang lakukan aja persona reading dengan diri saya. Supaya energi yang kebaca langsung terfokus pada energi satu orang si penanya itu aja. Bukan kepada energi banyak orang kayak gini. Ingat, jadi Aquarius itu banyak di luaran sana dengan energi masalah yang berbeda, nasib yang berbeda, takdir juga berbeda juga. Jadi, belum tentu yang saya bacakan ini adalah Aquarius-nya diri kamu. Mohon, jangan langsung kamu membaperin readingan saya ini terlebih dahulu apalagi sampai menghakimi readingan saya ini. Oke? Jangan lupa banyak berdoa di sana, di sini. Saya selalu mendoakan yang terbaik untuk diri kamu semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif. Akhir kata, saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu. Selamat menikmati.